bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sedulur kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang perbaikan cap elektrik ya yang mana seprot elektrik ini mati total dalam artian mati total itu ketika dinyalakan jadi tidak nyembur dulu ya nah ini sudah saya copot nih lor nah ini dari sininya sudah saya copot lor untuk memudahkan perbaikan nah jadi disini saya akan berbagi pengalaman saja lor karena ini sudah saya service ya jadi untuk para pemula mungkin yang kebetulan mempunyai cap ini mati total tidak hidup ya yang pertama harus dicek itu yaitu pencasnya atau adaptornya dulu ya nah ini pastikan dulu keluar tegangan dulu ya dan ini setelah dicek tadi ya nah ini keluar tegangan dulu jadi tidak ada kendala jadi yang menyebabkan cap elektrik ini tidak bisa nyala karena akinya saja sudah drop dulu dan ini memakai aki lain tetapi masih bagus ya cuma sudah tidak kuat lama nah sedangkan aki originalnya yang ini dulur 8 ampere ya nah ini jadi ini harus diganti aki dan ini saya hanya sekedar tes saja dulu ya dan alhamdulillah untuk pencasan masih normal dan ini pun ketika dinyalakan masih hidup dulu ya oke akan saya nyalakan sebentar saja nah ini sebentar lor ini akan saya tutupin khawatir kena speaker saya sebentar dan untuk cap ini beda-beda ya lor ini sedikit agak ribet ini akhirnya tidak akhirnya di dalam tidak bisa dicabut dari luar kalau yang lain itu ada yang di luar dulu ya di punggungnya tinggal kita buka soket kita cabut kalau ini di dalam lor dan ini untuk penguncinya lor jadi beda-beda untuk cap elektrik ini ya posisi dan kedudukannya tapi secara umum sama saja sudah cuma letak posisinya saja secara alat-alat juga ya begini-begini saja oke lor itu sudah saya apakannya lor ya nah ini akan saya nyalakan lor nah ini silahkan perhatikan sudah nyala ya lor ya nah itu jadi untuk kendala cap mati total tidak mau nyembur disebabkan akinya yang memang soak sudah tidak mau di cas oke sedulur itu saja atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh